Kamu jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya dan saya akan lapor kamu. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti. Erik Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Tidak ada. Tidak ada laporan. Saya menunggu laporan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Faisal Asagaf ngamuk di baris game Polri. Ya, ngamuk. Kenapa? Karena merasa dibohongi oleh pihak Menteri BUMN, Erik Thohir. Yang ternyata tidak mempolisikannya. Aneh juga. Tetapi bagus ini. Ya kan? Hari kemarin pemirsa, Erik Thohir sudah koordinasi dengan lawyer dan lain sebagainya. Akan melaporkan Faisal Asagaf. Begitu katanya. Heboh. Ternyata tidak jadi. Kenapa Erik Thohir tidak jadi melaporkan Faisal Asagaf yang menurutnya sudah membuat hok dan itu melanggar undang-undang ITE. Takut ya kalau semuanya akan bongkar-bongkar. Ini tampaknya memang zaman di mana orang-orang yang rakus, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang jorok, orang-orang yang senonoh. Tetapi saat ini masih menduduki jabatan publik betul-betul berada dalam situasi yang sangat susah. Mereka melawan publik, melawan netizen, melawan warga net. Ketika mereka merasa dilanggar nama baiknya atau apanya, mereka berpikir berulang kali. Jadi enggak untuk bisa melaporkannya kepada polisi. Sama seperti yang dilakukan oleh Erik Thohir ini. Ini tampaknya adalah imbas dari anak buahnya yang juga kemarin menantang untuk melaporkan siapa? Kamarudin Siman Juntak berkenaan dengan persoalan uang 300 triliun dan juga perempuan yang dinikahi secara goib atau bagaimana. Dan sekarang Kamarudin Siman Juntak juga menantang kepada lawyer-lawyer itu supaya melaporkan semua. Dan mereka akan bongkar ribuan video yang jorok-jorok itu. Ini juga memang tampaknya pukulan yang luar biasa. Kalau sampai misalnya Erik Thohir itu melaporkan itu atau mungkin siapa? Direktur utama TASPEN juga melaporkannya. Ini betul-betul mereka-mereka, orang-orang yang jorok-jorok ini akan dicuci habis oleh rakyat Indonesia. Dan karena itulah Faisal Asgaf beserta tim kuasa hukumnya yang keluar dari gedung bares krim Polri Jakarta hari ini pemirsa. Dia keluar sembari marah-marah dan berteriak. Dia mengatakan setelah saya cek di dalam ternyata mereka melakukan kebohongan kepada saya dan seluruh rakyat Indonesia. Mereka hanya isi daftar tamu. Erik Thohir tidak ke sini. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti. Erik Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong, mereka sudah lapor. Mana tidak ada. Ini yang dilakukan oleh Faisal Asgaf. Faisal Asgaf sebetulnya katanya, sejumlah Twitter yang bisa kita simak itu mantan juga pendukung Jokowi. Tetapi mungkin sekarang memang sedang heboh-hebohnya para pendukung Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu. Ini bentrok sendiri semua. Mungkin bagi-baginya tidak merata atau bagaimana. Tetapi yang jelas ini menjadi persoalan yang sangat serius. Bagusnya memang Erik Thohir itu tidak menunda itu. Atau lawyernya itu. Untuk melaporkan Faisal Asgaf. Kalau berani tentunya. Tetapi ya resikonya nanti memang bongkar-bongkar semua. Kalau masuk pengadilan, masuk apa. Dan namanya juga barang busuk. Itu kan memang harusnya memang disimpan. Supaya orang tidak tahu. Kalau lapor ke polisi, menjadi persidangan di pengadilan. Orang media akan membuka, menginformasikan itu semua. Inilah yang menjadi persoalan besar. Sebagaimana di informasi pada Jumat kemarin, Pemirsa, kuasa hukum Erik Thohir itu mendatangi Bares Krim, Polri. Untuk mengadukan postingan Instagram Faisal Asgraf. Yang menerasikan Erik Thohir memiliki banyak istri. Yang dinikahi secara goib dan tidak membiayai anaknya. Jadi, lawyernya, kuasa hukum Erik Thohir ini mendatangi Bares Krim, Polri. Untuk mengadukan postingan Instagram Faisal Asgraf. Yang menerasikan Erik Thohir memiliki banyak istri. Yang dinikahi secara goib dan tidak membiayai anaknya. Namun, aduan itu masih sebatas konsultasi dengan pihak polisi. Jadi, bukan aduan resmi. Cuma ngobrol-ngobrol gitu loh. Dan merujuk pada aduan Erik Thohir itu, Faisal Asgraf pun hari ini mendatangi Bares Krim, Polri. Untuk tujuan jemput bulat dan balik melaporkan Sang Menteri dan pengacaranya. Selain itu, Faisal Asgraf melaporkan Erik Thohir dan Komarudin Simanjunta. Terkait muatan video yang tersebar luas dugaan pengelolaan dana capres sebesar 300 triliun. Ini saya kutip dari Detikkom. Dan saya kira juga merata di media-media lain. Ngamuknya Faisal Asgraf ini di Bares Krim. Karena tidak jadi dilaporkan. Ternyata Erik Thohir belum resmi melaporkannya. Karena itu Faisal Asgraf pun urung melapor. Sudah siap-siap dengan lawyer, sudah siap-siap datang ke... Sudah di Bares Krim. Ternyata setelah dicek, tidak ada. Apa yang sebetulnya dibalik ini semua, pemirsa? Kenapa Erik Thohir itu tidak jadi melaporkan Faisal Asgraf itu? Ya bisa diduga. Lebih baik dia ditukkan, nama baiknya dirusak seperti itu. Daripada kalau borok-boroknya itu dirusak sekalian. Ini kan menjadi ngeri kan? Nah disinilah persoalan tampaknya. Ya padahal mungkin mereka ini kan sudah sering nih. Erik Thohir ini datang ke pesantren-pesantren. Bahkan kabarnya mau menjadi ketua Banitya Harlah Nandotul Ulama atau apa. Dan kalau ke pesantren itu kan bawa peci, baju koko, ada sarung dikalungkan di lehernya. Ya persislah seperti santri atau seperti kiai atau seperti gus itu. Untuk mungkin tujuannya adalah menggalang kekuatan. Walaupun memang tidak populer di dalam jagad survei. Karena memang prestasinya apa. Erik Thohir orang juga susah menebak. Karena semua BUMN itu yang untung siapa? Yang mana? Itu tidak jelas semua. Ya kan? Coba orang seperti ini mau nyapres atau cawapres. Kalau dia nyapresnya atau cawapres pasangan dengan Ganjar Pranowo. Ini kan memang ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ini. Suaranya itu sudah cukup untuk mencalonkan cawapres dan cawapres. Dan nama Erik Thohir juga sudah muncul di sana. Ya sementara tampak bahwa KIB ini menjadi satu kuda tunggang yang arahannya itu maunya itu Jokowi yang mengarahkan. Jadi Jokowi punya kartu truf di samping sudah barang tentu. Mungkin aman juga Jokowi kalau memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto bersama Caimin. Mungkin rasanya begitu. Setidaknya ada dua pilihan. Sekarang kan Jokowi cukup aktif kan galang-galang projo atau apa gitu kan datang ke sana. Ya kelas-kelas korlap lah. Kalau boleh dibilang begitu. Tapi itulah yang terjadi. Dan seperti dikemukakan oleh Faisal Assegaf. Dia mengatakan begini pemirsa. Ini supaya terbongkar semua saja. Kita ingin gitu ya. Rakyat ini betul-betul sadar. Tercerahkan gitu kan. Tidak bertaruh. Paling tidak jangka lima tahun. Hanya ditukar dengan amplop untuk hidup satu hari saja. Karena itu perlu kita bongkar semuanya. Faisal Assegaf saya ulangi. Urung pelapor. Dan mereka. Dia juga mengatakan begini. Mereka menghancam saya. Mereka bilang saya fitnah. Saya ini rakyat. Satu orang yang bertanya kepada video kamar rutin. Ini hok atau gagal paham. Saya kira tidak menambah apapun di video itu. Video itu beredar di grup UI. Toko-toko nasional. Ruang publik secara masif. Saya repot. Repost ya. Dengan tujuan yang baik. Bertanya. Mengapa saya dibully? Dan inilah ya. Kemudian akhirnya mendadih rame itu. Tetapi memang dugaan kita. Ya sudah sebaiknya memang kalau ada risiko-risiko itu ya. Ini tokoh-tokoh saling bongkar saja. Bagus gitu. Ya supaya rakyat itu tahu. Mana sebetulnya pemimpin yang memang amanah. Peduli kepada rakyat. Prestasinya jelas. Kinerjanya memuaskan. Ya bukan hanya yang pencintraan. Kemudian cuma jualan radikal-radikul. Pura-pura mengatakan identitasnya merah putih. Tetapi grupnya para baser. Atau para oligarki. Yang mengeruk uang negara. Uang apa namanya? Uang rakyat. Sumber daya alam. Yang tidak sah. Yang harusnya dinikmati oleh rakyat. Tetapi mereka saja yang menikmati itu. Dan ini saya kira adalah bantuan dari pemirsa sekalian. Untuk memviralkan video-video seperti ini. Ini salah satu saja bentuk hukuman sosial. Dan kita punya kewajiban nahimungkar itu. Kalau kita membiarkan yang kayak begini didiamkan. Oh kejahatan itu akan merajalela. Karena kejahatan itu kan suka kepada tempat-tempat yang gelap. Yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah kalau kita terangkan semua menjadi jelas. Maling kelihatan. Koruptor kelihatan. Orang yang modalnya pencitraan kelihatan. Dan lain sebagainya. Kita akan tahu persis. Mau membawa seperti apa Indonesia masa depan ini. Dan pilihan presiden seperti apa yang kita inginkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.